selamat pagi pak apa kabar kita sekarang ada di lapangan kita cari satu hari satu jam segar ogre kalau minumnya apa ini biar sehat air putih air putih 4,5 liter kalau saya 4,5 liter oh gitu, bapak ini keliatannya segar bugar kan gitu gagah ya kan, mirip generasi milenial bapak ini kita generasi milenial pilih Jokowi ya oh begitu, nah alasannya bapak milih Jokowi kenapa pak nah alasannya bapak milih Jokowi kenapa karena saya senang kerja, dia pun senang orang kerja kita harus kerja nah ngomong-ngomong nih pak, alasan bapak milih Jokowi selain karena kerja-kerja bapak menilai kepribadian pak Jokowi itu seperti apa pak? ya, dia humble dia tenang dia santun ya itu yang utama ya oh begitu dan bijaksana yang penting nah, kemudian pak apa yang bapak lihat dari hasil kerjanya pak Jokowi ya sejak jadi gubernur DKI mungkin ketika jadi wali tau kota Solo dan tentu setelah jadi presiden nih pak ya, sekarang mungkin tidak kelihatan secara ekonomi masih diam ya tapi lima tahun lagi Indonesia akan ini karena infrastruktur sudah selesai ekonomi runningnya cepat itulah hal yang saya pilih Jokowi kenapa bapak menganggap pembangunan infrastruktur oleh pak Jokowi seperti airport pelabuhan dam mencetak sawah bikin jalan bahkan membangun sampai ke pelosok-pelosok itu loh kenapa pak? ya, seperti kalau infrastruktur itu penting satu, untuk distribusi barang kalau putani menghasilkan distribusi barang cepat itu yang makanya infrastruktur nomor satu saya selesaikan Jokowi yang jelas Jokowi mungkin dengan kesibukannya dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa memang jati dirinya Jokowi merakyat tidak coba lihat infrastruktur dia langsung ke lapangan ngecek satu persatu mungkin itu dia intinya dia orang kerja dia tetap bertemu harus dengan langsung personal apa nah face to face sama orang-orang yang di lapangan itu yang pentingnya sudah perhatian nah harapan bapak sebagai generasi yang berjiwa milenial ini pak apa kedepannya nih? ya harusnya program-program dikedepankan program yang penting program dikedepankan mimpi dulu kalau bapak menganggap Pak Jokowi punya impian apa nih untuk Indonesia nih? ya Pak Jokowi ingin Indonesia kembali kepada jati diri dan menjadi Indonesia secara great besar nanti untuk bisa diakui di dunia bisa bisa kompetisi di dunia itulah yang penting itu yang penting kenapa impian itu penting pak? ya kalau kita tidak punya impian kita tidak ada pernah akan membuat itu suatu namanya goal makanya harus kita punya impian ya ngomong-ngomong nih pak bapak kan pengagum Jokowi 2014 waktu pemilu 2014 kemarin itu antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bapak waktu itu milih siapa pak? saya tetap pilih Jokowi saya tidak pengagum tapi saya lihat real dari kerjanya itu yang penting ya bukan pengagum personal saya tidak pernah mengagumi satu orang ya personal tidak pernah saya mengagumi yang saya agumi adalah proses belajar dan proses yang terjadinya sesuatu Jokowi sudah mewujudkan itu yang namanya infrastruktur kerja itu yang Pak Jokowi ini kan berpasangan dengan Pak Maruf Amin kemudian Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno tetap Jokowi tetap Jokowi Jokowi dua periode dua Jokowi dua periode berpasangan dengan aku sayang Jokowi aku sayang Jokowi aku cinta Jokowi semua yang kukulah bukan tapi ku perasaan aku manas-manas begini malang karena sehari-hari ku cekat bergini pagi pulang pagi hanya untuk menunggu Jokowi untuk ada selamat menunggu Jokowi 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 Jokowi